untuk tampilannya seperti ini ya teman-teman ya jadi disini untuk penutupan dari nama youtube atau channel kalian untuk cara membuatnya mudah sub indo by broth3rmax selamat datang kembali bersama saya fake project continue masih bersama saya tentunya yang mengulas seputar tutorial internet aplikasi dan masih banyak lagi informasi menarik lainnya yang mudah-mudahan bermanfaat dan bisa membantu teman-teman semua dari beberapa hal yang mungkin belum teman-teman ketahui amin oke sebelum masuk ke dalam tutorialnya jangan lupa like, komen, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar supaya mendukung channel ini tetap update setiap hari dan tentunya membuat saya lebih bersemangat kembali membuat beberapa konten yang lebih bermanfaat lainnya oke seperti pada judul kali ini sekarang saya akan memberikan satu buah tutorial kembali dan disini saya akan mempraktekan cara membuat animasi 3D untuk video youtube ya jadi disini saya masih menggunakan untuk aplikasi game master untuk cara membuatnya oke untuk cara atau tampilannya seperti di awal video ya kita langsung masuk aja untuk cara pembuatan berikut ini yep sekarang saya sudah masuk ke dalam aplikasi game masternya ya teman-teman ya oke disini kita akan masuk atau memilih rasio disini menggunakan 16 banding 9 saja seperti biasa yang kita gunakan untuk membuat video youtube ya yep jadi sampai di halaman ini kita sudah memiliki atau membuat dari mentahannya ya nah buat teman-teman yang ingin mendapatkan mentahannya bisa melalui link di bawah deskripsi channel saya dan disitu saya sudah menyimpannya di google drive ya jadi untuk tampilan mentahannya seperti ini nah buat teman-teman yang ingin melihat lebih banyak silahkan bisa teluruh saja di channel saya silahkan ditelusuri untuk melihat beberapa style dari animasinya oke disini saya akan membuat dengan tampilan seperti ini yep jadi disini kita akan buat latar belakang terlebih dahulu menggunakan warna hitam ya oke pilih media latar kemudian pilih untuk latar berwarna hitam oke untuk durasi dari animasi ini adalah 9 menit lebih sedikit ya jadi saya akan membuat 10 detik saja oke ya kemudian jadi sampai di halaman ini kalian buat saja tulisan atau nama channel ya disini saya akan buat misalkan dan fig project oke seperti biasa pilih untuk style dari wordnya oke jadi sampai disini kita buat animasinya juga atau tulisannya 9 menit ya oke cocokan seperti ini ya disini sudah ya teman-teman ya oke setelah selanjutnya masukkan animasi supaya kita bisa menyesuaikan ya masukkan animasinya nah jadi disini masih berwarna hitam untuk latar belakangnya kita buat kunci kroma atau hilangkan untuk latar belakangnya kita pilih yang hijau menjadi warna hitam ya oke kemudian perbandingan 50% berbanding 50% kita akan coba putar jadi tampilannya seperti ini oke ya seperti itu ya nah jadi kita buat untuk namenya atau wordnya disini warna merah saja merah pekat ya sorry merah pekat yap disini sudah membuat warna merah pekat oke jadi kita putar terlebih dahulu seperti ini ya ya jadi muncul seperti ini kita masukkan tema juga atau dasar berwarna hitam ya teman-teman oke saya akan gunakan seperti ini kaptur berwarna hitam ya kita perlepar seperti ini oke silahkan diperhatikan pelan-pelan saja sesuaikan nah seperti ini kita klik ke dalam latar-latar yang nomor 2 ya jadi latar yang hitam nomor 2 kemudian pilih kunci kunci di pojok kiri teman-teman bisa melihat ya disini ya kita pilih kunci kemudian geser sedikit oke kemudian kita geser kita klik kesini oke jadi titiknya sudah bertambah ya kemudian geser kembali kita geser juga tambah kita geser kembali kita geser seperti ini oke jika teman-teman ingin meng-skip silahkan di-skip saja namun jika ingin memperhatikan silahkan diperhatikan ya oke tambahkan tambahkan seperti ini hingga selesai ya teman-teman ya oke oke selamat menikmati oke oke jadi sampai disini pilih checklist ya di pojok kanan atas nah kemudian kita hapus untuk animasinya kita hapus ya karena kita supaya untuk melihat animasinya keluar kita hapus terlebih dahulu animasinya nanti kita akan buat kembali jadi seperti ini teman-teman 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 oke kita hapus terlebih dahulu oke kita putar kembali seperti itu nah jika teman-teman ingin membuat animasi lebih besar kita gunakan seperti ini ya ya sepertinya ya teman-teman ya kita buat seperti ini kita putar kembali jadi kurang kurang ke kanan sedikit ya kurang ke kanan sedikit oke ya kita besarkan juga untuk textnya oke kita putar seperti ini ya selanjutnya kita buat untuk pelurnya ya kita masukkan pelurnya terlebih dahulu jadi seperti ini masukkan efek kemudian basic efek kita pilih Gaussian Blur disini ya oke ya disini sama buat untuk kuncinya seperti pertama tadi oke terlebih dahulu ya kemudian checklist Oke kita akan coba putar kembali ya seperti itu ya teman-teman ya Oke kita putar ulang jadi tulisannya kita perkecil kembali supaya cocok ya menyesuaikan Oke disini kurang ke kanan sedikit Oke kita coba ulang yaps jadi disini untuk kuncinya kita tambahkan disini temen Nah kalau kurang pas disini kita bisa menambahkannya ya seperti ini Oke kita putar Oke tapi masih sedikit kurang pas Oke putar kembali Nah selanjutnya setelah selesai kita langsung klik simpan ya teman-teman kita klik simpan seperti biasa namun jangan lupa potong terlebih dahulu hingga sesuai oke ya kita tes kembali oke nah kita selanjutnya simpan seperti ini kemudian pilih di full HD saja tidak apa-apa kemudian klik export ya oke kita tunggu hingga proses selesai dan mungkin kurang lebihnya hanya saya baru saja untuk video kali ini semoga informasinya bermanfaat sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya bye bye